Penyesatan ini terjadi kepada mereka yang banyak dengar kotbah Pertanyaan yang paling besar adalah yang kita bisa bahas kali ini adalah Mengapa jemaat bisa disesatkan? Kalau Paulus bicara jemaat Tuhan yang akan disesatkan nanti Gereja Tuhan secara keseluruhan, bukan pemimpinnya secara keseluruhan Disesatkan dengan pengajaran setan dan seterusnya Sudah meroh-roh penyesat Kenapa jemaat ini disesatkan? Mungkin sebagian kita akan pikir, oh jemaat bisa sesat kenapa? Karena tidak salah, dia tidak salah Dia tidak suka dengar firman Apalagi saudara sekalian, dia tidak suka dengar firman Dia tidak suka ke gereja, dia tidak suka belajar kebenaran Dan seterusnya lah ya, yang kita bisa bilang kenakalan-kenakalan jemaat Banyak sekali hal-hal buruk, banyak sekali hal-hal negatif Yang kita bisa katakan disini Tetapi, yang menarik apa saudara? Penyesatan ini bukan karena jemaat tidak belajar Saudara, ini satu hal yang sangat menarik ya saudara Kita bilang, jemaat tidak suka dengar firman Maka dia tidak tahu yang benar seperti apa Sehingga dia bisa sesatkan Oke saudara, satu sisi itu betul, itu benar Saya tidak katakan, bukan berarti semuanya tidak seperti itu Bukan saudara, benar Ada orang-orang yang tidak tahu firman Ada orang-orang yang tidak belajar firman Jadi tidak bisa bedain, mana benar, mana salah Akhirnya dia jatuh dalam kesalahan, betul saudara Tapi disini Paulus bicara hal yang lain saudara Penyesatan itu terjadi bukan karena ketidaktahuan Dan ini juga sudah dikatakan oleh Alkitab Di dalam perikop yang lain, di dalam bagian yang lain Misalkan saudara sekalian Saya ambil contoh dari Matius 24 Ayat yang ke-24 Di dalam Matius yang ke-24 Ayat yang ke-24 dikatakan Sebab mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat Dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Saudara Matius katakan apa? Ini perkataan Tuhan Yesus ya Mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga Mereka bukan menyesatkan orang yang tidak percaya Tuhan Mereka bukan menyesatkan orang yang tidak dipilih oleh Tuhan Tetapi orang pilihan Yang konotasinya saudara sekalian Atau dalam pikiran kita Orang pilihan itu seharusnya sudah kenal kebenaran kan Mereka itu harusnya mengerti firman Mereka itu harusnya mendengarkan firman Paling tidak senang mendengarkan firman Tuhan Paling tidak tidak menghindar dari Tuhan ya Orang-orang pilihan ini saudara Tetapi justru merekalah yang disesatkan saudara Yang dikejar oleh para nabi palsu ini adalah menyesatkan mereka Maka saudara ini adalah satu hal yang mengejutkan juga di dalam perikop ini Paulus tidak bilang penyesatan ini terjadi karena jemaat kurang suka belajar Melainkan saudara Penyesatan ini terjadi kepada mereka yang banyak dengar kotbah Yang banyak belajar Yang banyak dengar firman Tuhan Nah dari mana saya tahu itu saudara Karena dari bahasa aslinya saudara Kata murtad itu Di dalam bahasa Yunaninya Itu menunjuk kepada satu arti To depart from To depart from ini bisa diterjemahkan menyeberang Atau berganti posisi Depart from ya saudara sekalian Pergi dari satu titik ke titik yang lain ya saudara Menyeberang begitu Dan kata ini mengandung kesan lebih kuat dari menyimpang Menyimpang dari ajaran yang benar Menyimpang Nah ini lebih kuat saudara sekalian Karena apa? Karena di dalam kata to depart from ini saudara sekalian Menunjukkan satu intensi yang disengaja Bukan ketidaksengajaan Kalau orang gak ngerti Itu kan ada intensi yang kita bisa bilang Dia gak sengaja saudara Dia tahu itu Kalau dia tahu hal itu hal yang salah Mungkin dia gak akan jatuh ke sana ya Karena dia tahu itu hal yang salah Tapi dia tidak tahu Maka dia bisa disesatkan ya Itu namanya ada intensi yang mungkin gak sengaja saudara sekalian Karena ketidaktahuan Tetapi saudara sekalian disini Kata ini menunjukkan satu hal yang sengaja Dia sengaja mau pergi meninggalkan kebenaran Dia sengaja mau pergi menyeberang ya Melewati atau meninggalkan iman dia saudara sekalian Maka itu saudara sekalian saya katakan Penyesatan itu tidak selalu terjadi karena ketidaktahuan Walaupun saudara sekalian tidak menjadi pembenaran ya Kita kalau gitu yaudahlah Orang belajar juga akan disesatkan juga Ujung-ujungnya yaudah kita gak usah belajar Bukan gitu ya saudara sekalian Itu penerimaan yang salah saudara Bukan itu poinnya Tetapi saudara sekalian Ini menjadi satu peringatan bagi kita juga Orang yang sudah banyak belajar doktrin pun Jangan sombong Kita jangan pernah merasa Saya sudah reform Saya ada di gereja reform Saya pasti imun dari penyesatan Enggak saudara sekalian Enggak bisa seperti itu Karena apa? Kalau saudara baca dalam sejarah gereja pun ya Banyak bidat-bidat yang muncul itu orang pintar Bidat itu bukan orang bodoh yang gak ngerti Alkitab Gak tahu gimana cara baca Alkitab Sehingga dia bisa bicara seenaknya Bukan saudara Orang pintar Orang yang terpelajar di jamannya Orang yang benar-benar mengerti di jamannya Tetapi tetap dia jatuh ke dalam Ajaran yang sesat Ajaran yang bidat Saya ambil contoh saudara sekaliannya Dari Arius Saudara pasti tahu Arius ya Arius ini arianisme Ini adalah satu pengajar sesat Yang bisa dikatakan Mengatakan Kristus itu tidak sama dengan Bapak Tidak sederajat dengan Bapak Maka dia mengajarkan ajaran sesat Dan dia sudah dikondem oleh gereja juga Karena kesesatannya saudara Nah kalau kita lihat ya Meskipun memang Catatan tentang Arius Dan tulisan-tulisan Arius itu Banyak dibakar oleh orang zaman itu Karena memang dinyatakan sesat Dibakar oleh raja dan sebagainya Tapi saudara sekalian Ada beberapa dokumen dari Arius Yang bisa digali Dan bisanya ketemu saudara Arius itu sejak kecil Dia itu murid dari Lucian of Antioch Lucian of Antioch Atau Lucian Martir ya saudara Dan Lucian of Antioch ini adalah seorang kritikus Perjanjian baru yang cerdas Dia kalau mengkritik tentang terjemahan Atau kasih tafsiran atau apa ya saudara Dia punya kritikan itu sangat kritis sekali saudara Berarti Arius bukan berguru kepada orang bodoh Dan sangat mungkin saudara sekalian Arius pun bukan sembarangan orang yang ngerti Alkitab Itu sebab saudara sekalian Kebayaan ini yang perlu kita perhatikan saudara Gereja yang sudah menguasai doktrin Gereja yang sudah banyak belajar saudara Bukan berarti gereja itu imun dari penyesatan Karena penyesatan yang Paulus bilang ini saudara Murtadnya ini adalah satu kesengajaan Kesengajaan Tidak tentu saudara orang sering dengar kotba itu adalah orang yang setia pada kebenaran Karena dengar dan setia adalah dua hal yang berbeda Saya ambil contoh di dalam Injil saudara sekalian Waktu Herodes Herodes bertemu dengan orang Majus Kemudian dicarilah gulungan tentang kelahiran Mesias dan sebagainya saudara Herodes mendengar hal itu Dia mau dengar, dia dengar saudara Dia perkataan Yohanes pembaptis di dalam Alkitab Dia dengar gak? Dia dengar Tapi apakah benar-benar Herodes ini berubah hatinya saudara? Enggak Maka kita lihat saudara ya Dengar dan setia itu adalah suatu hal yang berbeda Itu sebab saudara saya kutip dari MacArthur Dia bilang penyesatan disini itu bukan Tentang pergumulan seseorang untuk percaya Dia gak percaya, dia pengen bercaya Tapi gimana caranya? Maka dia akhirnya cari-cari cara Bukan saudara Tetapi ini benar-benar Orang yang sudah tahu kebenaran Dia tinggalkan Dia pergi dari itu saudara Nah inilah yang menyebabkan Paulus mengatakan Gereja ini bisa disesatkan Gereja ini disesatkan saudara Ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius Nah saudara Kita lebih dalam lagi Kita lihat saudara Kenapa jemaat sengaja berpaling dari imannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!